di organisasi dimanapun di dunia itu musiman jadi makanya saya berharap penyebutan nama ini murni tamsil jadi jamaah disini jangan salah paham saya mengfonis atau menghukumi satu yang disebut sail yang disebut penanya karena organisasi itu kan apa? musiman misalnya di Mesir bisanya ikhwan kalau di Irak bisa partebat di Indonesia bisa Golkar, bisa HTI, bisa NU makanya saya katakan organisasi itu apa? musiman jadi yang saya menanyakan seperti HTI itu tentang niat ingin mempersatukan umat islam di dunia saya pikir semua umat islam, tiap piyai masih pas tukaran lah itu yang ditemui waktasimu bikhablillahi jami'an wala tafar kiai PKB, nabi datu, kiai saya itu sudah pecah orang lakon ini waktasimu bikhablillahi jami'an wala tafar sama HTI juga kiai dengan dia bikin organisasi sendiri tidak mau ikut NU atau Muhammadiyah bukti dia sendiri bikin perpecahan kan? kalau dia HTI Legawa ngapain gak milih yang sudah ada dan berjalan? karena bikin organisasi baru itu sekedar diterima itu seorang penggawaian gampang ini orang Jawa kru ngulihannya NU di Muhammadiyah itu jenjo jenjo, mereka gak populer kurang hebatnya FBI, FBI itu dipimpin oleh seorang Khabib yang misinya jelas Nahimung itu di Jakarta juga gak kuat besar kalau niat baik semua semua umat islam sedunia punya niat baik semua tapi pada level teknis atau kevia apa mungkin paling banter sebatas niat bukan itu sampai saya ini penggali di Indonesia menurut saya, saya pribadi saya ini cocok-cocok, saya ditakui pengirahan saya ini organisasi mau apa saya hanya milih di antara dua NU atau Muhammadiyah untuk konten Indonesia karena secara umum Rasulullah menghentikan bahwa kamu harus mengikuti Al-Jamaah karena bikin yang baru-baru ini malah bingung kan? setiap orang karena punya klaim pahamnya sendiri kemudian bikin ada HTI, ada Jamaah Tablet, ada DI itu semua kan karena dari kekecewaan-kekecewaan itu tiap kecewa gak? gak nanti pengajian tafsir ya gitu makanya saya pakai jalalin lain-lain itu sudah gak pakai jalalin kajian gini di UGM, di ZUIDU itu sudah pakai Quran langsung ya ini kayak MTA itu majlis tafsir Al-Quran itu ya pahamnya macam-macam yang MTA di Zulu ini konten yang garani asuh itu gak apa-apa anjing karena di Quran yang diharamkan hanya cahaya jadi jangan terjebak sampai sebagai orang modern jangan terjebak kalau niat itu baik semua tapi ketika meninggung mempersatukan umat Islam dengan dia bikin organisasi sendiri dengan nama sendiri itu bisa nambahin jumlah per pecah misalnya organisasi ada Muhammadiyah berarti pecahnya mau lorong gara-gara sama dengan mereka mereka percaya telur gak kecewannya mereka percaya apa-apa aduk tetap lorong suatu saat rukun gampang lorong saya ini hasim wujadi di samsudin rukun rukun raka ruwan bergantian anak ini anak ini rakyat ini rakyat ini cuma organisasi ini Muhammadiyah kalau tahlilannya juara bapak itu tukang tahlil bapak itu tukang tahlil bapak itu tukang tahlil yang dikatakan sekretarisi muirian sekjen muirian bapak itu itu juga makanya pas dia tukaran di Amin rakyat ini rakyat ini dia itu aslinya maksudnya dia itu aslinya maksudnya dia itu aslinya ya tapi ada jamaah apa MTA itu apa? hizbut tahrir dan macam-macam semuanya cocok-cocok saya rasa mutu semuanya cocok juga organisasi diw itu malam wakil kalau itu kenal dari dirjen DEPAK sering minta saran sama saya dirjen DEPAK di Jakarta pak bapak saya ini pusing jadi dirjen DEPAK ya saya ini kandidat menteri kalau saya jadi menteri dia akan jadi menteri lalu apa pak setelah sampai jadi menteri sampai kalau pak bapak ngadepi aliran-aliran yang tercatat itu di DEPAK rongah itu selimulas aliran di Islam pak bapak jadi kekannya rongah itu ya kalau ada salahnya saya perlu menyatapkan cara ini sangat perkara keliru saya dia berkata se yang sudah ditulis lalu di atikan kekannya berkata kalau ini salam diwasa ngeregannya pada jantung salam dikannya itu gedek-gedek yang tidak merasa makanya kalau niat, semua orang itu baik jadi tidak baik di sini, kenapa saya tidak berpengaruh saya tidak berpengaruh, saya tidak berpengaruh saya tidak berpengaruh, saya tidak berpengaruh saya akan berpengaruh, tapi saya akan menjawab itu tentang demokrasi, saya harus menjawab demokrasi itu kan sesuatu yang tidak pernah ada di Amerika di Amerika demokrasi apa? partai hanya ada dua partai di Amerika itu hanya ada republik dan Demokrat Makanya pakar-pakar demokrasinya di Amerika Negara demokrasi sejati itu Iran Partainya yang nanti rongatus Amerika itu kan demokrasi Tapi orang tidak punya pilihan Mau tidak mau ya harus demokrat atau republik Demokrasi itu kan orang boleh menentukan Pilihannya sendiri Tapi kan orang itu kumpul orang banyak Makanya di Inggris itu pernah jadi polemik begini Pemilik tanah itu boleh ngelola tanah Semau nya Tapi misalnya sekarang Terus dikaitkan untuk ada seniman Jadi WCW yang ngarpomah Terbuka Jadi tidak ngoyong, ngising yaudah Yang tanah itu Lata gak ini nyual gak bisa orang yang tanahnya Akhirnya dirubah konstitusi ini Boleh mengelola tanahnya sendiri yang tidak mengganggu orang lain Akhirnya perlu ditambah Demokrasi itu Orang boleh menentukan sikapnya sendiri Tidak sikapnya mendemani bojennya Podokarpi misalnya Bojennya wongku ya seneng Selingkuh Selingkuh Orang boleh menentukan perilakunya Sendiri Makanya kriteria demokrasi itu Dibaratlah demokrasi adalah Hak untuk hidup Memilih agama Memilih kepercayaan Tapi tetap pada bingkai aturan Cuma aturan itu yang mereka gak mau Milih Islam atau apa Milih konstitusi hukum positif Yaitu hukum-hukum legal Tapi gak bisa hidup tanpa aturan Gak bisa Karena tentu kita terkait sama hak orang Misalnya itu tanah-tanah tanam Misalnya terus kepercayaan Mereka berharap terbuka Apa gak ya Sama itu yang kita pikirkan Tapi saya lebih tertarik pertanyaan yang pertama Jadi sampai jangan pernah Tertipu oleh berbagai jargon organisasi baru Yang ingin bikin lebih baik Karena itu hanya jargon saja Hanya kampanye saja Faktanya gak mudah NU yang sudah lahir Muhammadiyah sudah lahir Kemudian kepercayaan ideal Ratau ideal Apa mana organisasi yang ini A NU lahir oleh Mbak Asim Itu yang Proklamasi ini Apa jadi peresmihan Setelah ini Seluruhnya zaman tahun 11 Rola zaman Zaman Syedani Mekah Gulungannya Bah Muhyimin Gulungannya Mbak Asim Zaman Gambel Samroh Turraw Tantang Mekah Ini itu yang ratau ideal Muhammadiyah yang ratau ideal Apa mana yang gak ada Anjar Jadi itu jadi HTI itu, saya tidak kenal 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 wanita-wanita HTI itu demo pro-polygami karena saya risau poligami kalau disoal, zaman rame-rame yang agim poligami, jadi demo anti-polygami itu perempuan HTI itu demo pro apa? poligami, saya menunjukkan tidak sari atas islam mempunyai poligami, tapi saya tidak tahu apa betul ibu ikhlas kalau suaminya berpoligami? ya sudah siap mengurusannya pernah orang islam kabir tentang poligami itu kan murni, ya murni perasaan saja artinya orang itu tentang cara saya rasa itu tentang, orang kuat tidak boleh, tidak cara kuat sama itu, poligami mulai disini nanti tidak ada yang tidak kalah tetap ada orang poligami, ini kan butuh dana bareng tapi butuh dana rasa dilarang tidak saya jelas organisasi itu masalah muslim di Mesir itu karena kecewa dengan partai pemerintah juga ada ikhwan dan muslimi nanti di Mekah juga sekarang mulai banyak organisasi kepercayaan itu mulai kuat di Arab sendiri juga banyak perpecahannya sebelumnya Indonesia tidak sama ini itu Rian PSI kenapa? serikat dagang Indonesia Rian itu sederangnya SI serikat islam itu Rian itu serikat dagang karena dulu mendirikan itu untuk melawan Cina-Cina kok suka jadi di Solo sama Jogja dikuasai Cina perdagangan Islam kayaknya terus beliau kerjasama sama tokoh-tokoh baddek supaya baddek dikuasai islam sehingga dulu berdirinya itu serikat dagang makanya saya itu sering matihai beliau karena punya kompeten izjatil islam itu terus dagangnya dibuang hanya SI di Serikat islam nah itu sampai beliau di ruangnya memang mantu Pak Karno Pak Karno itu makanya terima kasih sekali beliau itu yang menempah mental ketokohan tahu mantu Nikiai Soekarno orang-orang PKI Tulen mempahami komunis beliau itu kan menerima paham komunis beliau itu harus menerima paham komunis sampai sempat bikin negara itu dalihnya ingin persatuan makanya yang sampai ingat saat Soekarno bikin Nasakom kita persatuan karena bagaimana mungkin sebuah negara dengan pemilih sekian juta kok kita hapus paham komunis di Indonesia itu sekian juta masa kita hapus atas nama demokrasi karena PKI partai besar kita rangkul Soekarno bikin negara yang bernama Nasakom di bawah nasional komunis islam tapi apa yang terjadi justru dengan mengadopsi Nasakom itu justru dengan menerima PKI malah terjadi berdarah itu harus jadi pelajaran dan betapa niat baik kalau tidak dibaringnya dengan teknis yang baik itu tidak ada itu tidak ada yang terjadi yang terjadi yang terjadi yang terjadi yang terjadi padahal yang terjadi maksudnya yang terjadi yang terjadi jadi kita harus konsisten dengan syariat yang dianjurkan kalau Quran bilang kita bilang begitu titik bahwa ada hukum sosial yang terjadi kita harus konsisten yang tidak ada kita tidak ada kita tidak ada kita tidak ada kita tidak ada yang terjadi tapi yang penting kan kita kita sesuai Sunnah Rasul terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih